Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana kesedihan Shiva, Dhafri dan juga keluarga mereka Saat mereka harus mengurus pemakaman Om Eros ya kawan-kawan Nah karena Om Eros tidak mempunyai istri dan Alina belum terungkap bahwa Alina adalah anak Om Eros Kemungkinan besar untuk sementara Ilham yang akan menjadi direktur utama di pelangi agensi ya kawan-kawan Untuk menggantikan Om Eros Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Momen-momen menegangkan ketika Arman sedang menjalankan aksinya Ya bermula pada saat Arman melemparkan gas Yang membuat semua orang di dalam mobil menjadi tidak sadarkan diri Saat itu Arman justru membawa mobil tersebut ke dalam sebuah garasi tertutup ya kawan-kawan Di sana Arman pun kembali menyemprotkan gas beracun Daphri dan juga yang lainnya pun menjadi panik ketika mereka tersadar bahwa mereka sedang menghirup gas beracun Sehingga Daphri berusaha untuk memecahkan kaca mobil agar mereka bisa keluar ya kawan-kawan Namun setelah mereka keluar ternyata mereka tidak bisa langsung keluar begitu saja dari garasi tersebut Karena memang garasi tersebut dikunci dari luar ya kawan-kawan Ya pada saat itu Mereka pun terlihat panik karena api sudah mulai menyala Om Eros akhirnya mendobrak pintu tersebut menggunakan mobilnya Sehingga pintu tersebut pun terbuka sedikit Dan Lobang dari pintu tersebut akhirnya digunakan untuk keluar oleh Daphri, Oki, dan juga yang lainnya Namun Om Eros justru malah berkelahi dengan Arman Saat itu terjadilah momen-momen yang sangat menegangkan antara Om Eros dan juga Arman Hingga pada akhirnya Tiba-tiba tanki bensin mobil tersebut pun bocor Sehingga Api yang sudah mulai membesar akhirnya Tersulut ke dalam mobil Sehingga mobil itu pun akhirnya meledak Dengan meledaknya mobil tersebut Akhirnya Eros dan juga Arman pun harus Tewas di tempat ya kawan-kawan Karena hangus terbakar Ya meski Arman akhirnya juga ikut tewas Namun kita semua sangat merasa kehilangan Atas meninggalnya Om Eros Kita semua tentunya tahu bahwa selama ini Om Eros telah berjasa besar Terhadap Shiva dan juga Daphri ya kawan-kawan Namun meninggalnya Om Eros ini tentunya masih meninggalkan sebuah misteri Karena memang Sampai dengan saat ini belum juga terungkap bahwa Alina adalah anak dari Om Eros Kemungkinan besar memang nantinya Ilhamlah yang akan Menggantikan posisi Om Eros di pelangi agensi ya kawan-kawan Untuk sementara karena memang Ilham Mampu untuk melakukan semua itu Eros juga percaya bahwa Ilham bisa mengembangkan pelangi agensi Dan mengangkat harga diri Ilham Agar Ilham tidak terlalu diinjak-injak oleh Nadia Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua Menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru Mengenai alur cerita Sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman Menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman Di antara kita Namun sebelum Ilham mewarisi kekayaan Om Eros Betulnya Ilham juga akan merasakan kehilangan yang sangat ramat dalam Meski Ilham dan juga Eros baru saja kenal dan baru saja bekerja sama Namun Ilham bisa tahu bahwa Eros adalah orang baik Eros berusaha untuk mengangkat derajat Ilham Agar Ilham tidak direndahkan terus-menerus oleh Bu Nadia Ya meski pada akhirnya nanti Semua kekayaan Om Eros akan diberikan kepada Alina Namun untuk sementara Sebelum Alina mengetahui bahwa Alina adalah anak Om Eros Semua aset dan juga kekayaan Om Eros akan dikelola oleh Ilham Ya kawan-kawan Meninggalnya Om Eros tentunya akan meninggalkan luka yang teramat dalam Di dalam hati Shiva ya kawan-kawan Shiva tak menyangka jika orang sebaik Om Eros harus pergi secepat itu Kita semua tentunya tahu bagaimana Om Eros sangat baik kepada Shiva dan juga keluarga Namun memang Nadia lah yang selalu saja Berbuat kejahatan sehingga akhirnya Eros pun menjadi korban Ya ini adalah orang ketiga yang menjadi korban Nadia Pertama adalah Tante Resti Kedua Pak Rizky Dan ketiga Om Eros Sejak terbongkarnya rahasia pernikahan Shiva dan juga Dhafri Kejahatan Nadia pun semakin menjadi-jadi ya kawan-kawan Hingga kini sudah ada tiga korban yang telah meninggal dunia Akibat rencana dan juga ulah dari Nadia Semoga saja nantinya Nadia mendapatkan karma Atas apa yang Nadia lakukan saat ini ya kawan-kawan Ya tingkah laku dari Nadia memang sudah sangat di luar batas Nadia bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun Meski dirinya sudah melenyapkan nyawa seseorang Ya Nadia sudah melenyapkan tiga nyawa Orang-orang terdekat Shiva dan satu nyawa Orang suruhannya sendiri ya kawan-kawan Para penonton pun sudah bosan melihat Bu Nadia yang terus-menerus melenggang bebas Tanpa adanya jerat hukum Karena memang sampai dengan detik ini belum ditemukannya bukti yang akurat Bahwa Bu Nadia terlibat dalam kasus ini Wah 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 semoga saja karma akan secepatnya mendatangi Bu Nadia ya kawan-kawan Ya memang Seseorang akan selalu menuai apa yang ditaburnya Bu Nadia kini telah menabur Bibit-bibit kejahatan dan bahkan kesedihan pada hati orang lain Tentunya Bu Nadia pun akan menuai hal seperti itu juga Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh